Intro Pemerintah Kota Jambi menggelar apel relokasi pedagang pasar Angso Duo Apel yang didaksanakan di lapangan belakang kantor wali Kota Jambi tersebut dihadiri oleh aparat keamanan Kota Jambi dan beberapa perwakilan dari pedagang Angso Duo yang akan direlokasi ke pasar Induk Talanggulo Dalam upacara tersebut wali Kota Jambi Haji Syarif Asyah yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan bahwa pemindahan agen pedagang Angso Duo ke pasar Induk Talanggulo merupakan salah satu program pemerintah Kota Jambi untuk menaikkan tingkat ekonomi masyarakat Jambi Dengan mengaktifkan pasar Induk Talanggulo diharapkan aktivitas pasar jadi lebih tertib Setelah melakukan apel wali Kota Jambi juga melakukan perbincangan singkat dengan perwakilan pedagang Angso Duo Dalam kesempatan tersebut wali Kota mendengarkan aspirasi dan keluhan pedagang mengenai fasilitas pasar Induk Talanggulo Dalam hal ini Fasya berharap pedagang dapat memaklumi segala kekurangan yang ada di pasar Induk Talanggulo dan segala tuntutan dari pedagang akan direalisasikan secara bertahap Kami apel pasukan untuk pergeseran pedagang agen dan subagen di pasar Induk Karena pasar Induk ini memang sudah dibangun disiapkan oleh pemerintah kota sudah hampir 10 tahun yang lalu dari tahun 2007 Tetapi belum dioperasikan juga karena sesuatu dan lain hal Tetapi hari ini kami semua bertekad bersepakat Kami pemerintah dibantu TNI Polri dan semua pedagang juga Pedagang agen dan subagen untuk bergeser ke pasar Induk ini semua Nah tentunya kami bertanggung jawab terhadap pergeseran ini Tadi saya sampaikan kepada pedagang Tolong dimaklumi dengan segala kekurangannya apabila masih ada kurang sedikit Atau proses belum sempurna kami juga mohon dimaklumi Karena memindahkan pasar ini memang butuh waktu Tapi kita upayakan secepat mungkin bisa bergeser Dan kami semua akan menampung aspirasi Pasti banyak kekurangan nanti kami minta kepada Dari Jambi, Ria Agustin, Tri Brata TV Salam Tri Brata